Intro Hai guys, Assalamualaikum, back to my power Nah hari ini saya punya 1 buah singkong atau ubi kayu Ini beratnya 1 kg Dan dari 1 buah singkong ini bisa jadi 3 ide bisnis atau ide jualan kekinian Nah ini dia, singkongnya udah saya kupas, cuci bersih, kemudian saya potong kecil-kecil Dan saya akan gunakan pelumat makanan ya, karena saya males marut Ini saya masukin setengahnya dulu Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut ke videonya Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini Ini akan saya haluskan dulu Nah selesai Kemudian sisa singkongnya saya masukin semuanya Jadi ini 2 kali penghalusan ya Selesai, kemudian saya akan tambahkan 100 gram daging ayam Daging ayamnya sebelumnya udah saya potong kecil-kecil seperti ini Untuk bumbunya simpel aja Saya pakai 3 siung bawang putih, sejumput garam, ada lada dan juga kaldu bubuk Ini dimasukin semuanya Kemudian saya akan tambahkan setengah sendok makan baking powder 100 gram tepung maizena Kalau teman-teman suka tekstur yang lebih alot bisa ditambah dengan tepung aci atau kanji ya Dan ada 2 butir telur ayam Like video ini dulu ya teman-teman, jika kalian suka share juga ke seluruh teman-teman kalian Biar teman-teman kalian makin banyak yang tahu tentang resep simple untuk ide jualan kekinian Nah semua bahan udah dimasukin Ini akan saya haluskan Setelah halus jadinya kayak gini Nah ini siap untuk dibentuk Cara ngebentuknya sama seperti cara membuat basuh atau cilok pada umumnya Kemudian saya akan didikan 1 panci air yang sebelumnya udah saya kasih minyak kurang Biar nanti gak menempel satu sama lain Dan saya pakai sarung tangan biar gak belepotan kemana-mana Sendoknya juga saya basahi dulu ya biar gak lengket Nah cara ngebentuknya Ambil adonan kira-kira 1 genggam Kemudian diwinyet-winyet, dibejit-bejit kayak gini Sampai keluar Kemudian sendok dan masukkan ke panci Lakukan cara seperti ini sampai semua adonan habis dan selesai Kalau udah ngeluarin aroma harum dan semuanya mengapung dengan sempurna Matikan api Lalu tiriskan sampai dingin Nah yang udah dingin ini udah bisa dikemas pakai plastik standing poach atau plastik-plastik yang lain Dan siap di frozen kan, mau dimakan kapanpun bisa ya Ini disimpan dalam freezer, akan awet sampai berbulan-bulan Dan satu plastik ini saya isi 25 biji dengan ukuran plastik sedang Dan bisa dijual mulai dari harga 5.000 rupiah ya Atau sesuaikan dengan daerah masing-masing Oke untuk ide yang pertama selesai Sekarang masuk ke ide yang kedua yaitu digoreng-garing Ini gak kalah simpelnya dengan ide yang pertama Dan sama-sama menguntungkan Cara buatnya gampang banget Ini digoreng sampai garing dan berubah warna jadi golden brown Nah ini dia yang udah matang Warnanya udah cantik banget Kemudian saya tiriskan dulu Dan untuk cara jualnya bisa gunakan bumbu tabur keju seperti yang saya pakai Dan saya campur juga dengan bumbu balado Ini semua diaduk rata Warnanya cantik banget Dan pasti anak-anak suka banget dengan jajanan ini Untuk cara jualnya bisa gunakan cup seperti ini Ide yang ketiga pakai bumbu pedas korea Bahannya ada 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan kecap manis Kalau ada bisa ditambah dengan 1 sendok makan kecap asin Kemudian 1 sendok teh minyak wijen Boleh juga pakai minyak goreng Kalau gak punya minyak wijen atau mentega Gak apa-apa Kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram Saus sambal sebanyak 2 sendok makan Atau sesuai selera Ada sos tomat juga masukkan Kurang lebih sekitar 5 sendok makan Saya pakai Garam Kaldu bubuk Dan lada Yang terakhir 2 sendok makan air Lalu ini dimasak Kurang lebih sekitar 5 menit Dengan api kecil aja Diaduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan bakso singkong Dan ini dimasak kurang lebih sekitar 3 menit Atau sampai semua sausnya tercampur rata Ke seluruh permukaan bakso singkong Ready teman-teman Nah gimana Cukup menggiurkan sekali bukan Ini sangat menarik sekali untuk di jualan terkini Saya akan kemas pakai cup seperti yang tadi Satu cup saya isi 10 biji Dan ini bisa dijual mulai dari harga 3.000 rupiah Itu harga terendah ya Atau teman-teman sesuaikan aja dengan daerah masing-masing Nah jadinya seperti ini Saya juga akan tambahkan keju musyarela sebagai topping Tapi ini opsional ya Boleh pakai boleh enggak Selesai sudah teman-teman Sekarang saatnya saya akan coba Yang pertama yang pakai bumbu pedas Korea Pakai topping keju Seperti apa rasanya ya Saya sudah penasaran banget Oh iya teman-teman Dari satu resep ini Jadinya banyak banget Tadi saya hitung jadi 121 biji Wah banyak banget bukan Ini jadi ide bisnis yang oke sekali Nah ini saya coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Amazing banget teman-teman Ini beneran enak banget Kalian wajib coba di rumah Sekedar untuk cemilan saat nonton TV Cemilan saat gak ada kerjaan Ataupun untuk ide bisnis kekinian Ini enak banget Ashley Nah sekarang yang saya akan coba yang kedua Yaitu yang digoreng-gering Pakai bumbu tabur keju dan juga balado Warnanya juga gak kalah cantik Dengan yang tadi Seperti apa rasanya ya Saya akan coba Bismillahirrahmanirrahim Wow ini juga gak kalah enak Dengan yang pakai bumbu Budas Korea Mantul sekali Nah dan ini yang difrosenkan Tadi saya isi per plastik itu 25 biji Terima kasih Bobia kasur Ah takut kasur Terima kasih telah menonton!